Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, kata luka marini soal MotoGP Austria, saya dan Rossi hampir ukir sejarah. Kabar selanjutnya, Johanir akui tiru strategi dua rival utamanya dalam GP Austria. Terakhir, resmi, Maverick finalis gabung Aprilia di MotoGP 2022. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Pembalap Avintia SkyVR 46 Luka Marini menceritakan alasan dirinya dan Valentino Rossi terlihat sangat bahagia seusai MotoGP Austria 2021. Balapan MotoGP Austria merupakan seri ke-11 kejuaraan dunia musim ini yang dihelat di sirkuit Red Bull Ring pada minggu 15 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. Meski memulai balapan dari grid ke-6, Luka Marini dan Valentino Rossi sempat mendapatkan kesempatan bertarung untuk memperebutkan podium di sirkuit Red Bull Ring. Momen itu terjadi pada lap ke-26. Valentino Rossi kalah itu menempati peringkat ke-3 atau 2 tingkat di depan Luka Marini. Rossi dan Marini bisa meroket ke barisan depan setelah memanfaatkan momen pergantian motor yang dilakukan oleh Mark Marquez, Francisco Bagnea, Fabio Quartararo, George Martin, serta Joe Amir. Kelima pembalap itu memutuskan untuk masuk pedok secara bersamaan pada lap ke-26 untuk mengganti motornya setelah hujan cukup deras mengguyur sirkuit Red Bull Ring. Di sisi lain, Luka Marini dan Valentino Rossi melakukan perjudian dengan tetap menggunakan ban kering ketika asfal sirkuit Red Bull Ring sudah basah. Perjudian itulah yang membuat Luka Marini dan Valentino Rossi mendapatkan kesempatan menempati posisi perebutan podium. Tepat pada lap ke-27, Luka Marini sukses menyalik Valentino Rossi untuk menempati urutan ke-4. Persaingan keduanya terus berlangsung hingga akhir lap ke-27. Pada lap ke-28 atau putaran terakhir, Valentino Rossi terlihat kesulitan mengontrol motornya, terutama di setiap tikungan. Valentino Rossi pada akhirnya harus puas dengan raihan 8 poin setelah finish di urutan ke-8. Di sisi lain, Luka Marini sebenarnya juga terlihat kesulitan mengontrol motornya yang balsih menggunakan ban kering. Namun, Luka Marini berhasil finish di depan Valentino Rossi dengan menempati urutan ke-5. Meski gagal naik podium, Luka Marini dan Valentino Rossi terlihat sangat gembira dan saling berpelukan selesai MotoGP Austria 2021. Terkait momen itu, Luka Marini mengakui dirinya sangat emosional. Sebab Luka Marini tak menyangka bisa mendapatkan kesempatan pertama berebut podium MotoGP dengan Valentino Rossi yang merupakan kakak tirinya. Saya dan Rossi hampir mengukir sejarah. Sebagai kakak adik pertama yang berhasil naik podium MotoGP bersama, kata Luka Marini dikutip dari situs GP1. Jika kami berhasil finish naik podium kedua dan ketiga, itu sangatlah luar biasa. Namun, balapan ini sangat berat, terutama pada momen-momen terakhir, ucap Luka Marini. Saya dan Rossi mendapatkan banyak kesenangan ketika bersaing di parisan terdepan. Kami sangat bahagia dengan persaingan itu. Itulah mengapa kami berpelukan dan merayakannya pada akhir balapan, ujar Luka Marini menambahkan. Juara bertahan MotoGP Johan Mir mengakui telah memilih cara konservatif pada race GP Austria dengan meniru strategi para rival utama, mengganti motor meski itu tak sesuai keinginannya. Johan Mir pada akhirnya finish di urutan keempat dalam race Grand Prix Austria yang bisa saja membuatnya tertinggal lebih jauh. Namun, ia pun punya peluang memenangi race pada hari Minggu 15 Agustus 2021 itu. Pembalap Suzuki A-Star tersebut tak menunjukkan kecepatan yang cukup kuat guna mengejar grup terdepan dengan kondisi asfalt ring. Baru saat hujan mulai turun, Mir bisa mendekat ketika tersisa lima lap. Ketika intensitas hujan meningkat, ia berhasil masuk dalam rombongan terdepan. Berada di pole position lima, tepat di belakang rookie pramak racing Ducati George Martin. Tiga pembalap lain di depannya adalah Marc Marquez, Francesco Bagnea, dan Fabio Quartararo. Mereka berlima kemudian memilih berpelok kepit untuk mengganti motor dengan bantasan. Saat itu, race tersisa tiga lap dan dari grup terdepan cuma Brad Pinder yang ada di belakang Mir. Tetap melaju dengan Panslick. Pertaruhan besar pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu berbuah kemenangan. Sementara Johan Mir harus puas menyelesaikan lomba di urutan keempat. Usai race, ia menjelaskan strateginya. Mir mengaku berinisiatif mengganti motor karena itulah yang dilakukan Francesco Bagnea juga Fabio Quartararo. Dua dari tiga rider yang cari rival utamanya dalam perburuan gelar MotoGP 2021. Satu laginya, Johan Zarco yang sudah terjatuh sebelum hujan turut. Sebenarnya saya punya ide untuk tetap berada di track, tidak mengganti motor. Dan dalam hal ini saya pikir punya peluang untuk menang. Tetapi pada saat yang sama saya berada di grup bersama Bagnea dan Fabio, pesaing utama saya dan saya melihat mereka masuk pit, kata Mir. Saya pun memilih hal yang mudah, yaitu mengikuti mereka. Meskipun pada saat yang sama saya berpikir, apa yang kita lakukan? Intinya, saya membuat keputusan dengan mempertimbangkan untuk menjaga peluang juara. Pembalap Spanyol tersebut menjelaskan lebih jauh. Dalam dua putaran berturut-turut atau double header yang telah digelar di circuit Red Bull Ring, Mir berhasil memangkas 8 poin dari Kuartararo yang kini unggul 47 angka atas dirinya dan Bagdaya, yang sekarang sama-sama mengantungi 134 poin. Pemilik motor nomor 36 itu mengatakan dirinya punya banyak masalah dengan track ring untuk bisa mendapatkan kecepatan yang diputuhkan. Seperti dalam sesi latihan bebas, kami harus menganalisis dengan baik apa yang terjadi, ucap Mir. Terlepas dari itu, Mir percaya bahwa mulai sekarang, musim untuk menjaga gelar telah dimulai untuknya. Dengan balapan yang tersisa cukup banyak, Kams menjadi juara masih terbuka lebar. Di circuit ini, Red Bull Ring yang tidak terlalu cocok untuk Suzuki, kami tidak berhasil meraih cukup banyak poin. Tentu saja kami seharusnya bisa melakukannya lebih baik, namun kami bermain aman. Mir mengatakan, hasil pekan ini tidak merubah apapun, tetapi benar bahwa makin sedikit balapan yang tersisa. Tiga balapan selanjutnya akan sangat penting untuk mengejar ketertinggalan. Tiga balapan yang dimaksud oleh Johan Mir adalah GP Inggris 27-29 Agustus, GP Aragon 10-12 September, serta GP San Mario 17-19 September. Tim pabrikan Aprilia mengumumkan telah mengontrak Maverick finalis untuk MotoGP 2022. Alhasil pembalap asal Spanyol itu bakal jadi rekan setim Alex Expargaro. Mengutip situs MotoGP, Maverick finalis mendapat kontrak berdurasi satu tahun, tapi dengan opsi perpanjangan kontrak untuk musim 2023. Untuk diketahui, Maverick finalis sebenarnya masih punya kontrak bersama tim pabrikan Yamaha untuk MotoGP 2022. Namun, eks pembalap Suzuki itu memutuskan untuk meninggalkan Yamaha di pengunjung MotoGP 2021. Sejak retaknya hubungan Maverick finalis dan Yamaha, sang pembalap sudah dikabarkan bakal ditampung oleh Aprilia di MotoGP 2022. Kini isu tersebut menjadi nyata. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengatakan sangat senang timnya bisa diperkuat oleh pembalap papan atas seperti Maverick finalis. Kami sangat senang mengumumkan telah mengontrak Maverick finalis. Pembalap dengan level atas dan salah satu pembalap bertalenta di kelas premier, kata Rivola. Kami merasa terhormat bisa memberikan kemampuan maksimal kami untuk finalis bersama antusiasme dan semangat kami. Saya percaya diri, seperti Alex, ia bisa maksimal pada proyek kami yang sangat potensial. Lanjut pria yang pernah bekerja di tim Formula One itu. Sebelumnya pengumuman kepindahan ke Aprilia, Maverick finalis mendapat skor sink tidak boleh turun pada balapan MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring Austria akhir pekan lalu. Yamaha menjatuhkan hukuman karena menilai finalis melakukan aksi tak lazim pada motor YZ RM1 miliknya. Dalam 4 lap terakhir balapan MotoGP Styria, finalis dinilai memperlihatkan aksi yang dirasa bisa merusak mesin dan membahayakan rider lain. Insiden itu memperburuk hubungan kedua pihak yang Juni lalu telah memutuskan berpisah akhir remusin nanti. Kemudian secara terbuka, sang pembalap meminta maaf apa sikapnya di MotoGP Styria. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.